Hai, kalian udah tau belum nih tentang Tropical Paradise? Tropical Paradise merupakan perusahaan importir dan distributor hewan yang berdiri di Jakarta sejak tahun 2020. Ada apa aja sih? Nah, kita punya berbagai jenis kenari seperti rasmi, giboso, crested, larquette, yorkshire, dan masih banyak lagi. Kita juga punya reptil, salah satunya adalah silkata. Nah, buat kalian yang tertarik, kalian bisa langsung hubungi kontak di bawah ini ya. TWP Lovers, pelaku bisnis animals. Nah, TWP ngajak kamu untuk kolaborasi bareng berupa konten yang dimana kita akan ngeliput toko atau kios kamu untuk dijadikan konten bareng sebagai brand awareness. Halo TWP Lovers, balik lagi di channel TWP Oficial. Di video ini, aku masih bahas tentang burung kenari larquette, yaitu asal-usul kenari larquette. Yang penasaran, nonton videonya sampai habis ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu channel kita dan nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru kita. Welcome to Tropic World Paradise Halo, kami Tropic World Paradise. Kami menyediakan berbagai jenis burung kenari dan reptil import dengan kualitas yang tinggi dan harga yang kompetitif. Dan telah melewati proses karantina dan pemeriksaan kesehatan yang ketat sebelum diimpor ke Indonesia. Untuk info berlanjut, Anda bisa mengunjungi sosial media kami. Burung kenari larquette berasal dari wilayah Katalonia yang terletak di timur Laut Spanyol. Wilayah ini mencakup Barcelona, Girona, Tarragona, dan Leida. Pada abad ke-17 atau ke-18, burung kenari dibawa dari Kepulauan Kenari ke Katalonia oleh pelaut Spanyol yang kembali dari ekspedisi mereka. Burung kenari liar ditemukan secara alami di Kepulauan Kenari dan menarik minat para pelaut. Setelah kedatangan burung kenari, para pecinta burung di Katalonia mulai tertarik pada potensi pemulihaan dan perkembangan ras yang unik. Mereka melakukan pemilihan dan pengawinan selektif untuk menghasilkan keturunan dengan penampilan yang menarik dan karakteristik yang diinginkan. Pembudidaya burung di Katalonia memainkan peran penting dalam perkembangan dan pemulihaan ras kenari larquette. Mereka secara teliti memilih burung kenari dengan penampilan yang menarik dan suara kicauan yang indah untuk menciptakan varietas yang diinginkan. Selama beberapa generasi pemulihaan, karakteristik fisik dan suara kicauan yang khas dari burung kenari larquette dijaga melalui seleksi genetik. Para pembudidaya berfokus pada menghasilkan burung dengan bentuk tubuh proporsional, kepala yang bulat, variasi warna, dan pola bulu yang menarik, serta suara kicauan yang melodi. Pada tahun 1982, Asosiasi Penggemar Burung di Katalonia secara resmi mengakui ras kenari larquette sebagai ras yang terpisah. Pengakuan ini memberikan arahan dan standar untuk pemulihaan, penilaian, dan pertunjukan burung kenari larquette di wilayah Katalonia. Sejak saat itu, kenari larquette terus menjadi burung kenari yang terkenal dan dihargai di Katalonia. Mereka tetap menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi lokal, serta menjadi peserta yang aktif dalam kontes burung kenari dan pertunjukan burung di wilayah tersebut. Oke TWP Lovers, jadi udah pada tau kan nih sejarah dan asal-usulnya kenari larquette? Buat yang berminat, di TWP juga ada lho burung kenari larquette. Untuk lebih detailnya, kalian bisa langsung hubungi kontak yang ada di awal video atau di description box ya. Kira-kira selanjutnya mau bahas apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan informasi lebih untuk kalian. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!